Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Salma Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan belajar, masih diakui menjadi pekerjaan rumah yang belum juga usai dan terurai solusinya Sekolah menjadi lingkungan utama siswa menghabiskan cukup banyak waktu, which is around 6-7 hours every day for almost 10 months Pada kondisi ini, siswa menjadi lebih banyak berinteraksi dengan guru dan sesama siswa lainnya dibandingkan dengan orang tuanya Hal ini menyebabkan apa yang terjadi di sekolah akan menorekan kesan yang sangat dalam bagi kehidupan si anak kelak nantinya Pada hari pertama kembali ke sekolah ini, sudah selayaknya guru dan lingkungan pendidikan tempat para siswa belajar dapat bersama-sama mewujudkan kebahagiaan siswa dalam hal belajar Kita ingin setiap siswa memandang sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan bukan? Nah maka dari itu, setiap pendidik perlu mendefinisikan ulang tentang apa dan bagaimana mereka mengajar Kita harus bekerjasama untuk membuat tempat belajar menjadi lingkungan yang positif Lingkungan yang menyenangkan bagi anak karena Happy Kids Learn Best And today, I'm going to explain there are 5 principles in positive methods that can be applied both at school and at home Untuk membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan dan positif di mana setiap anak menghargai dan melihat sisi baik dari peserta didik yang lainnya First one is positive feedback Umpan balik positif dapat memberikan efek yang baik pada siswa Mereka merasa bahwa mereka diperhatikan oleh gurunya Selain itu, feedback juga membuat siswa semakin giat mengerjakan sesuatu Karena mereka merasa ada orang yang memberikan dorongan untuk menjadi lebih baik lagi Hal ini dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa Mereka tidak hanya mengerti tentang kesalahan yang dilakukannya Tetapi juga mereka mendapatkan dorongan dari gurunya untuk terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan Sehingga siswa dapat meningkatkan pencapaian yang mereka dapat We can shout from small things by giving them a compliment Like good job Also, even ketika mereka melakukan kesalahan Kita tetap harus memberikan umpan balik yang positif Seperti kerjamu sudah baik namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan Dalam hal ini, kita dapat memberikan dorongan bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar meskipun belum sempurna The second is strength language Ketika kita memberikan feedback atau motivasi Kita harus menggunakan kata-kata yang kuat Dimana bisa mendorong mereka untuk menjadi lebih baik lagi Such as giving them a compliment dengan kata-kata Jujur, berani, teamwork, passionate, dan tentunya masih banyak lagi Nah, as an educator, kita harus melihat setiap sisi baik yang ada dalam diri mereka Kata-kata yang kuat dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk terus mencoba menjadi lebih baik lagi dan belajar dari kesalahannya The third is use the strength Help them to find out the potential and the skills that they have Dan bagaimana mereka menggunakannya di kehidupan sehari-hari Tidak hanya di sekolah, tetapi juga at home Sebab pada hakikatnya, each kid has a different potential and skills Penting untuk mereka mengetahui kekuatan yang ada dalam diri mereka Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka menggunakan kekuatan tersebut di kehidupan sehari-hari Untuk membangun koneksi dan tentunya menjadikan diri mereka menjadi lebih baik lagi The fourth is social relationship Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri Kita membutuhkan orang lain So, other people matters Ketika kita ingin menjadi guru yang baik atau orang tua yang baik Cobalah untuk membangun social emotional skill di dalam diri anak-anak Karena mereka membutuhkan teman untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan untuk bersosialisasi We can survive di tempat ini tanpa ada social relationship And the last one, there is walk the talk Sebagai orang dewasa, kita semua tentunya punya tanggung jawab terhadap peserta didik dan anak-anak kita Jika kita ingin melihat something comes up, misalnya kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang memiliki kindness Then we have to behave kind to other people Kita harus menjadi contoh baik bagi mereka Students may forget what you said, but they won't forget how you made them feel Sederhananya, walk the talk berarti melakukan atau berbuat sesuai dengan perkataan Kalau dalam bahasa sehari kita nih, kelasa ini lebih dekat maknanya dengan gak ngomong doang Hal ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara Yaitu ingarsa sungta lada Yang mempunyai arti di depan menjadi contoh atau panutan Seorang guru, pendidik, orang tua harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada orang lain di sekitarnya Setiap anak dan remaja memiliki keterampilan dan kekuatan dan potensi yang berbeda-beda Dan pantas untuk kita hargai alih-alih menggaris bawahi dan mencari kekurangan mereka Yuk mari kita fokus pada sisi baik dan potensi apa yang dapat dikembangkan Memberikan setiap individu kesempatan untuk bersinar dengan caranya masing-masing Dengan memberikan apresiasi dan kesempatan Dari sini, peserta didik akan melakukan hal yang sama kepada orang lain Mereka akan melihat orang lain dari sisi positif dan sisi baik melalui keterampilan dan kekuatan Buka mencari kelemahan mereka Hal ini akan berkontribusi pada suasana belajar yang menyenangkan Again, happy kids, learn best I'm Salma, thank you for watching Saran dan kritik sangat saya tunggu Terima kasih telah menonton!